Beda negara, beda asupan herbal yang jadi andalan Di Korea, bahan herbal paling favorit jelas gingseng Kebiasaannya juga beda Bahan herbal biasanya digunakan sebagai penghangat saat musim dingin Di Korea, gingseng bisa digunakan untuk segala musim, bahkan saat musim panas Tiga hari terpanas, sepanjang musim panas, mereka justru mengantri untuk seporsi Samgetan Subherbal yang disajikan hangat-hangat Karena mereka percaya api harus dilawan dengan api, demi menyamakan temperatur Samgetan, bukan sekedar subherbal biasa Berisi ayam muda utuh yang diisi dengan puluhan bahan herbal Bawang putih, buah jujubah kering, sikai serat, vitamin dan antioksidan Akar dangsam yang berhasiat untuk antiseptik Dan beras ketan Kemudian direbus bersama tujuh tanaman obat Salah satunya gingseng Korea yang tersohor Resep leluhur yang sudah eksis sejak abad ke-16 terbukti bisa mengembalikan tenaga Hasiat inilah yang membuat orang Korea mengganti bubuk ginseng dalam resep Samgetan Dengan ginseng utuh sejak tahun 1960-an Biar hasiatnya lebih gereget Pengalaman berabad-abad dengan siobat hidup abadi Membuat orang Korea mengonsumsi ginseng di segala musim Baik dalam bentuk jajanan, jus susu fermentasi ginseng Ginseng goreng tepung Sampai ginseng merah utuh siap olah Inilah jenis ginseng yang paling populer Ginseng merah mengandung lebih banyak ginsenosides Jenis zat aktif penghambat pertumbuhan sel kanker Ada juga zat adaptogenik Si anti-aging untuk mencegah penuaan dini Kedua zat berhasiat ini hanya bisa aktif setelah ginseng dikukus selama 3 jam Dan dipanggang sampai warna ginsengnya berubah menjadi kemerah-merahan Ginseng merah Korea ini dihargai mulai dari ratusan ribu sampai jutaan rupiah Mahal bukan karena hasil supernya aja Tapi juga karena budidayanya Gak bisa sembarangan Ginseng hanya ditanam di dataran tinggi yang subur Bibitnya hanya diambil dari bunga yang muncul di tahun ketiga Tanaman ginseng harus sering diajak bicara Saking sayangnya, petani ginseng sudah seperti merawat anak sendiri Untuk mendapatkan ginseng berkualitas Panen pun baru bisa dimulai setelah berumur kurang lebih 6 tahun Khasiatnya jelas banyak Tapi rasa pahit khas tanaman obat membuat orang ragu menikmati ginseng Padahal konsumsi ginseng selama 18 tahun Terbukti ampuh menurunkan angka kematian loh Wah hebat ya! Tips unyil buat yang gak terbiasa sama rasa tajam khas ginseng Bisa blender ginseng bersama susu, lemon, madu, juga blueberry Dijamin yami Tapi hati-hati, meski berhasiat Konsumsi idealnya cukup 200 mg per hari Kalau gak mau kena efek sampingnya Gangguan emosi, hipertensi, susah tidur, sakit kepala, sampai diare Jadi yang sehat dan berhasiat pun gak boleh berlebihan ya